Hai ya kali ini kita akan bahas tentang meskiel dasar ya hai 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 kemisih ke sini terlihat ya oke kita akan pelajari tentang query sql dasar ya yang harus diketahui ketika menggunakan database mysql nah sebelum itu kita harus paham dulu harta apa itu mysql ya Nah pengertian mysql sendiri mysql adalah sebuah database management system atau manajemen basis data menggunakan perintah dasar sql atau struktured query language ya sql ini nah sql sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur Hai nah jadi mysql adalah database management system yang menggunakan bahasa sql sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server Hai nah sepertinya di sesi kali ini kita akan langsung saja ke praktek ya karena kemarin kita bahasnya tentang teori ya Nah yang pertama yang dilakukan kita install mysql server mysql server mendukung berbagai macam sistem operasi atau bisa disebut cross-platform nah lalu proses instalasinya pun sangat mudah ya kita bisa menginstall xmpp untuk menjalankan mysql server yang didalamnya sudah terdapat juga modul untuk menjalankan Apache php file zilla tomcat ya Nah mungkin teman-teman yang mempelajari bahasa pemrograman php ini sudah ada aplikasi apa c-nya ya untuk menjalankan file php itu sendiri nah disedi xmpp juga terdapat beberapa modul tadi ada mysql server Apache file zilla dan tomcat Nah kita lanjut saja mungkin sebelum itu kita akan menuju ke instalasi ya Nah disini kita akan download xmpp nah disini bisa di search ya download xmpp lalu kita klik yang paling atas nah di atas ini sudah ada php8 ya ini web server untuk menjalankan php-nya nah jadi disini ya intinya kalau kita ingin menjalankan xml server kita download yang paling baru aja ya di sini nah di paling bawah ini kita klik download Hai nanti dia otomatis terdownload ya ini sebesar 157 MB nah karena saya sudah terdownload di sini ya di sini ya Hai nah file-nya ini sudah terdownload nah nanti kita tinggal double klik atau dua kali klik ya tetap gitu nah nanti dia akan terbuka xmpp installer lalu kita klik yes Hai nah setelah kita klik yes dia akan muncul logo bitnami lalu SD ada warning ini kita abaikan saja ya Hai nah disini akan tertulis welcome to xmpp setup wizard ya kita klik next terus kita install semuanya tidak apa-apa kita klik next lagi nah disini kita pilih foldernya nah setelah kita memilih folder Hai nanti kita pilih next nah karena disini saya sudah terinstall jadi saya tidak akan melanjutkan instalasi nah disini kita tinggal next nanti kita nunggu loading ya seperti progress bar dan setelah selesai kita klik finish nah nanti setelah itu dia otomatis keluar ya setelah keluar kita cari di tombol Google search xmpp control ya Nah kalau tidak ada tidak ditemukan kita bisa cari di file manager ya Nah di disk PC kita pilih ke drive C kita install tadi di sini ada folder xmpp nah di paling bawah di sini ini ada xmpp control ya di sini kita tinggal klik dua kali nah panel ini akan terbuka jika kita ingin menjalankan webserver atau halaman web ya halaman web berbentuk PHP atau HTML ya ini kita bisa jalankan Apache start ya Nah karena kita disini akan coba MySQL jadi kita coba coba jalankan MySQL nya saja ya Nah kita juga akan menjalankan Apache nya untuk PHP MyAdmin jadi apa itu PHP MyAdmin nah PHP MyAdmin sendiri itu merupakan sebuah database control ya yang mudah dikontrolnya gitu jadi mungkin kita bisa search ya PHP MyAdmin nah PHP MyAdmin sendiri adalah perangkat lunak bebas yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP PHP yang digunakan untuk menangani administrasi MySQL melalui website Nah jadi kita tidak perlu mengetikan perintah melalui command prompt lagi ya command prompt itu bisa disingkat cmd lah nah yang seperti ini ini disebutnya command prompt jadi kita tidak perlu mengetikan grid database apalah segala macam ya Nah kalau kita menggunakan PHP MyAdmin PHP MyAdmin ini akan lebih mudah karena stepnya tinggal klik-klik ya Nah disini karena MySQL sudah berjalan di port 3306 kita juga akan menjalankan Apache agar bisa mengklik PHP MyAdmin nya juga oke disini Apache saya dan MySQL sudah di jalankan nah ketika sudah di jalankan kita bisa mengetikan localhost ya jadi ini adalah alamat ke laptop kita atau komputer kita jadi kita bisa mengetikan localhost nanti dia otomatis akan muncul ya halamannya tapi biasanya kalau kita baru install tampilannya tidak seperti ini ya tampilannya akan ada tampilan welcome XMPP ya Nah disini kita langsung saja slash PHP MyAdmin kita tunggu Nah setelah kita buka localhost PHP MyAdmin disini akan terlihat PHP MyAdmin jadi kita bisa mengakses database-databes MySQL melalui sebuah website tanpa harus manual melalui cmd atau komentrom tadi ya Nah disini kita akan coba buat database baru disini kita buat database-nya misalkan OJP atau on-job training dia ini bebas ya Nah kita buat database-nya dia otomatis mengeksekusi perintah query create database database namanya apa on-job training nah otomatis terbuat disini nah disini sudah karena sudah terbuat database-nya otomatis di dalam database sendiri tidak ada tabel yang ditemukan di dalam database-nya nah disini kita buat tabel kita bisa buat tabel misalkan contoh disini kita punya tabel namanya data barang jumlah kolomnya tidak apa-apa kita coba empat dulu kalau kurang kita bisa tambahkan nanti kita kirim Nah disini kita bisa pilih nama misalkan kita ini idea idea ini wajib nah kita set ini menjadi primary karena ini menjadi kunci utama untuk kita meng-update database-nya ya atau melakukan query nah itu kita biasa menggunakan kunci ID ya dengan primary ini karena kunci ID ini adalah field yang utama ya Nah agar ketika data dimasukkan ke dalam database nah ID ini agar otomatis terisi dan otomatis tertambah jadi 1 2 3 4 ya nanti kalau ada data baru dari 4 misalkan jadi ID nya 5 ya terus ada data baru ID nya 6 kita bisa mengklik auto increment atau otomatis terisi lah ya tertambah juga nah nama barangnya misalkan kita punya nama barang disini tipenya varchar atau karakter ya misalkan karakternya ada 128 karakter misalkan atau bebas yang mau 100 boleh atau mau berapa pun boleh nah saya disini mengikuti angka bit ya jadi ini sebenarnya bebas nah setelah nama misalkan data barang misalkan harga ya harganya misalkan integer ini tejaknya berapa misalkan 32 karakter ya di sini 32 karakter terus disini ada nama harga lalu disini ada keterangan misalkan keterangan disini diisi varchar nah ket karena keterangan sedikit banyak karakternya kita bisa isi sedikit lebih banyak ya 256 karakter contoh nah sini kita simpan nah disini otomatis dibuat tabel ada ID nama barangnya apa harga barangnya berapa keterangan barang keterangan barangnya apa nah disini kita bisa coba tambahkan data misalkan karena ID ini otomatis kita tidak perlu isikan lagi misalkan nama barangnya adalah pensil harga barangnya berapa misalkan pensil 5000 keterangan barangnya misalkan pensil 2b misalkan ya nah lalu kita kirimkan dia akan menjalankan perintah insert into ini intinya ini query.skl ya kalau kita manual kalau kita manual nah seperti yang ada di PowerPoint ini selek ya nah ini insert jadi kita bisa memasukkan dengan data ke dalam tabel isinya isinya apa gitu ya kita bisa masukkan seperti itu dengan perintah seperti gambar di bawah ini nah kalau kita menggunakan PHP admin ini bisa menjadi otomatis ketika kita lihat datanya yang ada di jelajah dia akan muncul ID nya 1 namanya pensil harganya 5000 keterangan pensil 2b nah misalkan kita ingin menambahkan lagi kita bisa tambahkan nama barangnya pulpen harganya 6000 keterangan pulpen pilot misalkan kita kirim disini dia akan otomatis menjalankan insert into ke dalam data barang field ID ini kosong karena dia otomatis ada field nama diisi dengan pulpen ada field harga diisi dengan 6000 keterangan ini diisi dengan pulpen pilot ketika kita klik ini kita copy untuk selanjutnya kita klik select bintang from data barang atau tabel data barang dia akan muncul pulpen disini nah kita juga bisa manual misalkan kita ingin memasukkan data barang nah namanya misalkan buku harganya harganya misalkan 3000 misalkan buku buku apa nih buku sidu misalnya disini kita coba kirim satu baris ditambahkan ketika kita klik jelajah disini akan muncul buku jadi kita bisa manual kita juga bisa otomatis bahkan kita bisa menambahkan dari sistem web yang kita buat nanti menggunakan bahasa php python apapun itu itu bisa memasukkan data ke dalam database seperti itu oke ini untuk insert kita kembali misalkan ke where ya kita ingin mengambil semua data select bintang from nama tabelnya apa nah disini dia ketika kita mengklik jelajah dia otomatis mengklik select bintang from data barang ya nah dia akan memunculkan semua data barangnya nah disini kita bisa custom ya misalkan kita ingin memunculkan field apa saja nih jadi kita bisa edit di kotak select misalkan saya ingin mengambil namanya aja nama lalu sama harga misalkan ya dari data barang kita coba kirim dia akan menampilkan nama dan harga saja select nama dan harga di dalam data barang jadi dia akan menampilkan nama dan harga saja gitu untuk perintah select kita kembali ini where where ini fungsinya untuk memfilter data atau record select bintang from nama tabel where nama field terus diiringi dengan nilai misalkan misalkan contoh disini saya ingin mencari barang dengan nama buku harganya berapa misalkan ya kalau disini kita akan mengambil semuanya ketika kita ingin mengambil buku saja kita bisa menambahkan where lalu nama fieldnya apa nama ya kolom ini ya nama sama dengan isi namanya apa buku ketika kita kirim dia akan menampilkan buku saja buku sendiri ini harganya 3000 keterangannya buku sidu seperti itu ini untuk where oke ini insert kita sudah kita ke update ya kita misalkan coba ingin mengubah harga buku ini menjadi 4000 karena harganya naik karena harga kertas makin mahal misalkan kita bisa naikkan harganya nah disini ini otomatis mengetikan perintah update data barang ya update nama tabel data barang kita set harganya menjadi 4000 where yang mana nih yang data barang di dalam data barang yang idnya 3 idnya 3 itu buku ya atau kita juga bisa ubah sendiri misalkan update data barang set kita set harganya jadi 4000 where disini kita bisa ubah nama barangnya misalkan buku nah ya seperti ini kita ubah harganya misalkan jadi 8000 misalkan ya yang mana where nama buku ya jadi kita ubah harganya menjadi 8000 yang mana yang namanya buku yang fieldnya nama isinya buku kita coba kirim nah satu baris terpengaruh ketika kita klik jelajah terlihat disini bahwa field buku isinya harganya 8000 ya dia berubah seperti itu ini untuk update ya nah yang terakhir ada delete ini perintah-perintah dasar SQL nanti jika ingin materinya dapatkan bisa menggunakan aplikasi bisa akademi atau lebih lanjut bisa hubungi aditya ya nah disini kita ketika kita ingin menghapus eh field ya atau row atau mungkin baris data kita bisa menggunakan perintah delete from nama file-nya apa where nama field lalu nilai field-nya disini contoh kita ingin menghapus pencil kita bisa kita bisa saja sebenarnya dengan mengklik hapus ini ya jadi dia akan menjalankan perintah delete from nama tabelnya data barang where yang id-nya 1 ya ketika kita klik dia otomatis terhapus ya nah kita juga bisa menggunakan query kita ingin menghapus yang namanya pulpen misalkan kita bisa delete from lalu nama tabelnya apa data barang lalu setelah itu kita bisa kita cari ini where yang mana nah ini kalau kita langsung delete from data barang semua data akan hilang jadi ini sangat berbahaya ya jadi kita harus kasih where where yang namanya pulpen jadi kita akan hapus data yang namanya pulpen delete from data barang delete from tabel nama data barang where yang mana yang namanya sama dengan pulpen karena disini ada namanya pulpen ketika kita jalankan satu baris terpengaruh ketika kita klik jelajah disini pulpen sudah hilang seperti itu mungkin cukup sekian untuk query mysql dasar ya mungkin nanti kita bisa coba lanjutkan ke eh sesi mungkin bongodb ya mungkin nanti bisa dituliskan pertanyaan mengenai mysql di dalam kolom komentar atau public chat ya terima kasih terima kasih terima kasih